Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan ada seorang perempuan yang nekat menerobos ke tengah jalan saat iring-iringan Presiden Jokowi Dodo melintas di jalan di Denpasar Bali. Perempuan itu mendekati mobil Presiden Jokowi yang dikelilingi kendaraan pas Pampres sambil membawa ponsel dan berusaha menjabat tangan sang Presiden. Menurut Pramono Anung, perempuan tersebut merupakan penggemar dari suami Iryana Jokowi. Dalam keterangannya, Pramono Anung mengaku saat itu dia kebetulan satu mobil dengan Jokowi. Menurutnya, perempuan tersebut ingin bersalaman dan meminta baju dari Presiden. Pas Pampres sempat bertindak cepat menghalangi perempuan itu, namun Jokowi meminta pas Pampres tidak bertindak berlebihan kepada perempuan tersebut. Saya ingin menjelaskan peristiwa di Bali. Kebetulan pada saat terjadi, saya semobil dengan Presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian Presiden ingin bersalaman dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada Presiden. Nah itulah yang kemudian Presiden meminta kepada pas Pampres untuk tidak berlebihan dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan Presiden. Tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali dan kebetulan saya semobil dengan Presiden. Terima kasih telah menonton!